Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Edi Prabowo, terciduk Komisi Pemberatasan Korupsi. Edi Prabowo menjadi Menteri pertama di Kabinet Indonesia Maju yang diamankan KPK. Sebelum menjabat sebagai Menteri KKP, Edi Prabowo mengawali karir politiknya sebagai kader partai Gerindra dan menjadi anggota DPRI periode 2009-2014. Pada pemilu legislatif 2014 silam, Edi berhasil mempertahankan kursinya sebagai legislator Senayan periode 2014-2019 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi 4 DPRI yang membidangi pertanian dan perikanan. Di partai Gerindra, Edi Prabowo juga menduduki jabatan bergengsi sebagai Wakil Ketua Umum sejak tahun 2012. Saat rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto berlangsung, nama Edi Prabowo sudah digadang akan mendapat kursi Menteri. Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin akhirnya memilih Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada Oktober 2019 silam. Edi Prabowo sempat dikabarkan positif COVID-19 dan menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit sampai akhirnya dinyatakan sembuh kembali. Tim Liputan, CNN Indonesia